Halo, Shalom semua, terima kasih Pastor atas peluang ini, saya bersyukur juga, saya ada masa inilah untuk Buat Satu Sisi Sheri, untuk yang mungkin ada beberapa tempoh sudah saya tidak melayani sini, tetapi kalau kira-kira satu tahun sudah lah saya di Sarawak. Dan hari ini saya mau sampaikan satu kesyukuran, satu kesaksian yang berlaku sepanjang saya berada di sana. Dan untuk latar belakang cerita ini, sebenarnya apabila saya dapat kerja di sana, pertama dulu saya cari adalah gereja. Jadi bila saya nampak gereja di sana, gereja dia sangat besar, dia gereja sendiri, bangunan tersendiri. Tapi bila saya masuk, ada rasa kekurangan di sana, ada kekurangan muda-mudi. Setiap minggu, saya selalu menonton live gereja SIB Inanam. Sebab apa salah satunya untuk memenuhi, bukan saya cakap gereja sana kurang, tetapi saya bersyukur untuk keadaan di sini. Saya nampak macam seolah-olah kamu memakan di restoran yang sedap, sementara saya pula di sana sedang bergumul. Saya sedang bergumul, saya sedang ada ketidakcukupan yang saya tidak dapat rasa. Mungkin bila saya keluar di sini, baru saya rasa, kalau dulu saya di sini, saya enjoy. Tetapi bila di luar, saya selalu bergumul dengan Tuhan. Dan satu lagi, saya mau share, saya bekerja di Betong, Sarawak. Mungkin empat jam dari, empat jam mengandulah dari depot. Jadi ada masa saya rajin, balik sini ada masa tidak juga rajin. Nah, jadi apa yang terjadi di kawasan itu atau di area Betong ini, sangat kurang muda-mudi. Ini masih satu bahan doa lah yang saya harap kita doakan bersama. Kalau di gereja saya sendiri, cuma kami tiga orang saja muda-mudi di sana. Kalau musim Christmas, Kerole, orang-orang tua saja yang pergi melawan rumah ke rumah. Jadi itu salah satu pergumulan saya yang besar. Saya sangat, saya sangat di, bukan di gerah, tetapi seolah-olah tercabar. Saya rasa tercabar. Dan ada, saya terasa di tempat itu, saya sangat susah bertumbuh. Itu mungkin satu ayat yang senang. Senang saya cakap lah. Saya sangat sukar untuk bertumbuh. Jadi dalam tempoh satu tahun itu, saya bergumul dengan Tuhan. Kenapa bangkau hantar saya di sini? Saya sudah bergembira di Inanang. Saya ada dalam perjalanan untuk berkahwin. Ada, saya tinggal. Kalau kerja itu, boleh saja aku bagi di sini, sahabat. Mana-mana. Jadi itu adalah pergumulan saya. Saya selalu bergumul dengan Tuhan. Tidak puas hati. Kenapa kau panggil saya di sini? Kalau ingin gereja, saya selalu gereja di sini. Sampaikan satu masa, Saya lebih suka tengok live saja berbanding ke gereja di sana. Bukan sebab gereja kekurang, tetapi mungkin hati muda lah. Dia mau dengan orang muda. Dia mau bertumbuh bersama-sama orang muda. Di sekolah pun, di sekolah, semua pelajar sana sudah biasa tidak bergereja. Apalagi yang di asrama. Sedangkan ada pelajar yang bagitahu saya, Bila ada semuanya, Eh cikgu, Tahu kan? Saya tidak pernah pergi gereja dalam hidup saya. Itu adalah pergualan biasa di dalam halangan orang di sana. Dengan pelajar. Minum, merokok, semua itu adalah perkara yang dibiasakan. Jadi perasaan saya, Saya tidak dapat lawan semua itu. Kalau di sini, Kamu beruntung bagi saya. Sebab ada hubungan, Eh bukan hubungan. Ada kebaktian etnik. Tempat kami, Setiap minggu kebaktian etnik. Setiap minggu bahasa Iban. Kataiku pun oleh jatuh Iban. Iban terpaksa. Sampai bahasa. Mereka suruh saya melayani. Saya akan melayani guna lagu Iban. Sebab apa? Sebab saya mau dekat dengan masyarakat. Dekat dengan mereka. Mau memupuk sama-sama. Tetapi sangat susah. Sebab kami tiga orang saja PMM di sana. Ada PMM lain. Tetapi mereka, Mereka tidak akan berlibat sama. Sebab itu. Sebab tiada yang mau. Wutapa? Wutapa yang petikun. Jadi, Itu salah satu pergumulan. Sampaikan, Bulan lalu, Saya masih bergumul juga. Dalam bulan lalu, Saya bergumul. Saya bagitahu Tuhan, Kenapa kau hantar saya di sini. Sampai satu masa, Saya pun, Saya tidak tergerja. Saya pergi kucing. Saya sanggup drive empat jam. Pergi kucing, Mencari damai. Mencari mutbah tadi langsung. Pergi healing. Bukan apalah. Tapi kalau tengok live kamu, Sampai di Sarawak. Perasaan dia itu. Sebab kamu menari-menari, Melompat-lompat di sana. Di sana begini-beginilah kamu dengan orang tua, Menari. Begitu perasaan dia. Tapi, Saya suka. Tetapi rasa terhad. Rasa terhad di sana. Dipendekkan cerita, Adalah satu masa ini, Satu kemah. Kemah jati diri untuk pelajar. Kemah jati diri untuk pelajar yang baru di college vocational. Dan tiba-tiba, Eh bukan tiba-tiba, Tapi saya dilantik sebagai Pro kerohania. Dalam slot kerohania. Dalam slot kerohania itu, Saya paling malas. Saya paling tidak suka slot itu, Sebab saya tahu dia mesti tunduk lah, Nangis-nangis, Ingat ibu bapak, bapak. Saya tidak suka keadaan itu. Saya mau kalau kerohania, Betul-betul tentang kerohania. Saya boleh rasa, Tuhan mau pakai saya di sana. Sebab saya jadi ketua slot kerohania, Dia suruh pula bangun jam 5 pagi. Eh bukan, Mula jam 5 pagi. Jadi bangun 4 pagi. Tiba-tiba pelajar yang lain pun mau ikut. Cikgu, kami mau ikut kau, Ikut slot kerohania. Betul gak mau ikut? Ini ejek-ejek gelang. Betul gak? Ini mau bangun 4 pagi ini. Ya cikgu, kami ikut saja. Kami mau denda. Denda yang junior-junior. Oke lah. Jadi di dalam slot kerohania ini, Dalam 3 hari itu, 3 hari juga lah, Kami jam 5, 4 pagi bangun, Pergi denda dorang, Denda dorang. Saya tidak pikir apa sangat. Saya cuma slot kerohania. Dan saya, Saya bagitahu Tuhan, Apapun, Saya tidak mau, Saya tidak akan bawa dorang ke, Gereja. Saya mau kau sendiri panggil dorang. Itu sejak doa saya kepada Tuhan. Saya mau kau sendiri yang, Panggil dorang dengan kau. Itu bukan tugas saya, Bawa ke gereja, Tak paksa ke gereja. Itu juga dalam tempoh satu tahun itu, Kenapa selalu saya satu orang? Sebab saya bagitahu Tuhan, Saya tidak akan bawa dorang ke gereja. Biar dorang sendiri yang, Mau pergi gereja. Sebab kalau saya bawa, Dan kalau saya paksalah, Dalam keadaan paksa, Itu saya rasa sia-sia. Kalau begitu, Buat apa kau jadi Tuhan? Nah, begitulah mindset saya. Kalau kau Tuhan, Kau sendiri yang boleh ubah dorang. Nah, saya bukan Tuhan dorang. Nah, jadi, Saya biarkan dorang, Saya ke gereja sebelum ini. Tetapi, di dalam slot ke rohanian itu, Itu juga perkataan yang sama. Kau sendiri yang pakai dorang. Eh, kau sendiri yang berbicara dengan dorang. Saya nih, Saya datang di sana, Mau dendam saja. Dan mau kasih ingat, Mau sentuh-sentuh sikit pasal Yesus. Jadi, Jadi, apa yang terjadi? Selepas slot ke rohanian itu, Sebab saya sebenarnya, Saya takut dorang benci. Dorang benci Christian. Sebab, Masa slot ke rohanian ini, Ini untuk yang belajar Christian saja. Tugas saya mendenda, Mendenda, Mendenda. Dorang merangka, Begitulah, Biasalah kalau yang mencati diri. Kan, Dia bukan program yang senang. Jadi, Apa yang terjadi? Dorang semua, Dorang semua didenda terus. Dan selepas, Seminggu kemudian, Tiba-tiba dorang beritahu saya, Cikgu, Ada slot ke rohanian, Kami di asrama. Hai? Saya pun hairan. Dorang ada slot ke rohanian sendiri sudah. Nah, dari saya punya slot ke rohanian itu, Dorang bawa-bawa ke nama, Ada slot ke rohanian dorang sendiri. Mungkin saya minta sediakan video. Video pertama, Ada yang terjadi di sini. Di sini, Dorang mulai sedang buat slot ke rohanian sendiri. Akan ada di tengah-tengah mereka. Amen. Ini saya. Oke, mungkin pause dulu. Oke, stop dulu. Pause dia. Boleh? Apa yang terjadi di sini? Dorang panggil saya. Ya, Cikgu, ada slot ke rohanian kami sendiri. Apa dorang buat nih? Mau berdoa dan menyanyi saja. Jadi, tiba-tiba dari sikit mereka, Mungkin boleh mula dari awal, Dorang dari sikit, Dorang menyanyi, Nyanyi, Berdoa. Menyanyi lagi, Menyanyi, Tiba-tiba tambah kuat. Tambah kuat. Dan kami itu, Mula-mula banyak ruang. Tiba-tiba dia tambah penuh. Coba boleh mainkan semula? Nah, mainkan. Ini sampai di luar pintu. Selepas di luar pintu, Sampai, Semua orang tinggal, Apa dorang sedang membuat? Sampai kami pun tidak membuat. Nah, ini memang disampaikan dalam bahasa Ibar. Nah, disini apa yang terjadi? Semua orang kehadapan. Ini bukan dengan hadirat saya. Ini dorang sendiri yang atur. Itulah pelajar nih, Junior. Dia sendiri yang bercakap di depan. Dorang tidak tahu lagu rohani. Di semua pelajar. Oh, ini lagu. Itu lagu wajib lah, Sampai yang tidak tahu kan. Memang bergantikan tangan. Lagu wajib. Oke. Terima kasih. Ini adalah satu video Untuk apa yang terjadi semasa itu. Dimana mereka semua Tiba-tiba mau dekat. Mau dekat lagi. Mau dekat dengan yang menyampaikan firman tadi. Yang menyampaikan firman tadi itu sebenarnya adalah Belajar biasa saja. Semua itu tahun satu yang baru masuk. Eh, apa yang terjadi nih dalam hati saya. Rupanya dorang semua Semasa kemah, Semasa kem tuh Ada tergerak di hati dorang. Ada tergerak Untuk Mencari sesuatu. Tidak tahu. Saya pun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dorang jemput saya. Dorang semua Makin sesak Makin sesak Sama satu Sampai semua Ada yang menangis. Sampai menangis. Saya pun risau. Sebab saya satu orang Sejak yang dewasa. Semua disana baru Mau mengenal. Bila dorang mau mengenal Tuhan Ada yang menangis-nangis. Ada yang sebelum Ada yang sampai penuh saya ciku Baru saya sedar. Saya pun tidak Sampai banyak sedar. Itu yang dia bagi tahu saya. Dia sebelum ini tidak Gereja. Memang dorang tidak Pagi gereja lah. Memang dorang pun Dari denominasi yang berbeza. Tadipun yang sampaikan itu Dia dari Arsi. Kalau tidak silap. Tapi dorang menari-nari Sampai dorang menari-nari Sampai tiga Tiga lagu. Tiga kali berdoa. Tiga kali lagu. Berdoa lagi. Sampaikan firman lagi. Wih dari jam Sembilan setengah Sampai mau jam sebelas Dorang masih bising-bising Di asrama Sampai semua pelajar Terkumpul di tangga Apa yang terjadi nih? Saya pun tidak tahu Apa yang Digerakkan di sana. Tetapi satu yang Saya tahu Pekerjaan Tuhan itu Sedang terjadi. Tiba-tiba saya nampak Semua itu Ada suara Tuhan. Dia bagi tahu saya. Kamu tengok apa yang Kau Saya letak Kamu di sini Untuk menyaksikan sesuatu Saya mengharap Untuk menjadi sesuatu Tetapi Tuhan Bersuara Dia mau saya saksikan sesuatu Yaitu pekerjaan dia Tapi ini baru permulaan Mungkin ada video kedua Dan selepas itu Saya pun Mulalah menjawab Panggilan Tuhan Saya tidak mau lagi Bergumul Saya bagi tahu Tuhan Mungkin saya di sini Untuk menyaksikan Pekerjaan kau saja Tapi Saya sedia Untuk dipakai Apa jadi Selepas itu Semua pelajar Mau Mula Mau terlibat Secara Kerohanian Saya tidak tahu Apa yang mereka Hadapi di luar Tetapi Ada satu Kerinduan yang besar Mungkin boleh Mainkan video itu Video kedua Dorong muda Mula Mengaktifkan diri Jadi saya pun Buat satu Slot kerohanian Sudah Kalau tadi Dalam 50 60 Sekarang Sudah Ke 200 Dan ini adalah Remaja-remaja Yang ikut Saya ke gereja Sudah Sebab gereja Kami ada Satu Van Jadi Saya sanggup Pulang alik Tiga kali Untuk ke gereja Tapi saya buat Duga di Dewan Ini bergandengan tangan Lagu wajib Dorong Nah disini Ada sesuatu Yang terjadilah Ada pekerjaan Tuhan yang berlaku Di tengah-tengah mereka Masih beramai Yang baru Mau belajar Ini Pakai pos Disini Disini Kalau dulu Saya cuma Kalau saya diberi Ruang pelayanan Cuma ada satu drama Satu gitar Dan saya satu orang Menyanyi Sekarang ini Sebab yang KV College Vocational Dorong semua Sudah Mau ikut Tidak kira apa Denominasi Dorong Dorong mau ikut Walaupun Masa praktis Dorong coba Lagu Lagu Bekikis Mulu Petis Saya biarkan saja Sebab dorong Baru mau Sentuh Gereja Jadi Kami baru Belajar Dan ini kami Melayani pada Hari Ahad Mungkin boleh Mainkan Tunggu dulu Jadi selepas ini Saya minta dengan Tuhan Tuhan ini Belum cukup Kalau ramai Macam mana pun Masih Perlu Ada pekerjaan Tuhan Ada satu Mujizat Jadi Datanglah satu Remaja ini Dia bilang Cikgu Saya mau dibaktis Dia bagitahu Dia tidak pernah Dibaktis Ada gereja yang Masa baby Dibaktiskan Dibaktiskan Tapi dia tidak pernah Saya mau bagitahu Dia Kau pergilah Kau cuti ini Kau baliklah Pergi Minta Baktis Tidak cikgu Saya mau Di gereja Kau juga Dia bilang Jadi Tapi saya risau Juga lah Sebab Bukan Senang-senang Gereja lain Mau terima Baktisan yang lain Tapi saya bagitahu Tadi Yang ayah tadi itu Balik Minta Baktis Di gereja Kamu itu Saya tidak Sampai hati Mau sampaikan Sebab Saya tahu Dia sudah Rasa tergerak Rugi Kalau dia Tertunggu-tunggu Lagi Di gereja lain Jadi dia sudah Tergerak hati Kalau kau mau Marilah Pergi Baktiskan diri Oke Boleh Saya play Video itu Ini dia Nama dia Erwin Dia pun Sudah Di Baktis Dan semua ini Adalah gereja-gereja BIM Betong Yang SIB Betong Kalau di Sarawak Mereka Panggil BIM Oke Dari SIB Betong Yang saya jemput Saya bersyukur Dengan Kehadiran Kehadiran Dorang Kami disana Sangat Bersyukur Juga Untuk Kehadiran Kalau sebelum ini Muda-mudi Sangat sikit Tetapi Makin lama Makin banyak Dan mereka Sangat bersyukur Dan Tujuan Kesaksian Hari ini Juga Adalah Satu Dorongan Untuk Muda-mudi Disini Sebab Saya sudah Rasa Ketiadaan Muda-mudi Bukan Tiada Dorang ada Tapi Dorang Dorang ada Di gereja Tapi Ada atau Tiada Macam Tidak Biasa Jadi Apa yang Terjadi Bila Banyak Sudah Muda-mudi Ini